Assalamualaikum Wr Wb Halo apa kabar para pecinta sinetron saleha Dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron saleha Yang tentunya semakin nari semakin seru Semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana Nando dan juga Bara yang akan mulai Menyelidiki tentang gerak-gerik Dani ya Karena mereka merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri Dani Nah kira-kira apakah nantinya Nando dan juga Bara akan berhasil Untuk membongkar semua kelicikan dari Dani? Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Dani dan juga Isabel Sedang bekerja sama untuk menjauhkan Nando dan juga Saleha Oleh karena hal itu Dani rela melakukan apa saja demi untuk menjauhkan Nando dan juga Saleha Bahkan di episode sebelumnya saja Dani sempat menipu Saleha ya Untuk menandatangani Queen Tintasi yang padahal isinya adalah surat pemecatan untuk Nando Meski Saleha sempat curiga karena Queen Tintasinya berbeda Namun Dani mengatakan bahwa segera menandatangani surat tersebut karena akan dilaporkan ke pihak akun Dan tak hanya itu yang lebih parahnya lagi Dani sengaja menggagalkan kerja keras Nando Dengan cara memasukkan obat tidur di minuman Nando Sehingga Nando pun tertidur pulas dan pekerjaan Nando pun terbengkalai Hingga pada akhirnya Saleha pun harus membayar denda penalti Kepada Bu Siska Saat Dani ingin mengembalikan uang Nando yang sudah diberikan kepada Bu Siska Saat itu Nando terlihat marah ya Apalagi setelah sebelumnya Saleha mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan bantuan Nando Dan Dani yang mengerjakan Nando pun memberikan surat pemecatan itu Yang ditandatangani oleh Saleha sebelumnya Saat itu Dani meyakinkan Nando bahwa Saleha telah memecat Nando Sementara Dani berkata kepada Saleha bahwa Nando marah besar kepada Saleha Sehingga Nando pergi meninggalkan lokasi konstruksi permainan licik Dani ini Sudah mulai menyebabkan dan menyebalkan ya Beberapa adegan pun Dita yang dulunya melakukan serangan-serangan fisik kepada Saleha Karena itu mudah diantisipasi Namun saat ini semua penjahat sudah berkomplot menjadi satu Sehingga mereka melakukan rencana-rencana terselubung yang sangat menyulitkan untuk Saleha dan juga Nando Ya namun untungnya saja di episode sebelumnya Bu Heni menyarankan Nando untuk menemui Pak Darmawan Dan menanyakan tentang kejelasan apa yang benar bahwa Saleha telah memecat dirinya Pak Darmawan pun bingung karena memang Pak Darmawan sendiri berani menentang Pak Rahmat demi untuk mempertahankan Nando bekerja di perusahaannya Lalu tiba-tiba Nando mengatakan bahwa Saleha telah memecat dirinya Saat itu Bara juga ada di sana dan mendengar semua perkataan dari Nando bahkan Bara pun tidak Tak percaya Saleha memecat Nando begitu saja padahal kinerja Nando sangat luar biasa Dan kali ini Bara pun mulai curiga ada sesuatu yang aneh dalam diri Saleha Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menonton Menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru Dari Mimin setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Apalagi pada saat Saleha pulang dan Pak Darmawan pun memberi tahu kepada Saleha tentang apa yang telah Saleha lakukan kepada Nando Saleha benar-benar tidak merasa memecat Nando Saleha hanya mengatakan jika Nando tidak perlu membayar penalti kepada sebuah siska Karena Saleha tidak mau Nando terbebani atas kesalahan dan juga kerugian yang dialami oleh perusahaan hal ini Membuat Bara pun menjadi bingung Apa yang sebenarnya terjadi mengapa cerita PRC Nando dan juga PRC Saleha itu berbeda Oleh karena hal itu Bara akhirnya mengajak Nando untuk bertemu untuk membicarakan tentang ini Dan ketika Nando tahu bahwa ternyata Saleha tidak memecat dirinya Nando pun langsung teringat tentang kuantitasi yang sebelumnya Yang ditandatangani oleh Saleha dan Sara Saleha pun menganggap kuantitasi itu aneh dan tidak seperti biasanya Akhirnya Nando tahu bahwa itu semua adalah pekerjaan Dhani Ya namun pada saat itu Bara menyuruh Nando untuk tidak gegabah dalam hal ini Karena biar bagaimanapun saat ini Dhani adalah mitra kerja dari Pak Rendarmawan Dan Saleha juga sangat percaya kepada Dhani Sehingga mereka harus mencari bukti yang kuat untuk bisa membuktikan bahwa ternyata selama ini Orang yang ada di balik semua kegagalan proyek Nando dan juga Saleha adalah Dhani Dan mungkin mulai saat ini baik Bara maupun Nando mereka akan mencoba untuk mengalah Dan mencoba untuk mengamati situasi dan juga kondisinya Mereka berdua berusaha untuk menyelidiki sesuatu yang dilakukan oleh Dhani Dan alangkah terkejutnya karena ketika mereka mengetahui bahwa ternyata Dhani bertemu dengan Isabella Dan membahas tentang rencana mereka selanjutnya Disini Bara benar-benar kecewa dengan sikap dari Dhani yang tidak gentleman ya Dhani menggunakan uang dan kekuasaan demi untuk mendekati Saleha sementara Bella Yang dulu dianggap sebagai salah satu wanita terbaik setelah Saleha ternyata melakukan hal selicik ini Demi untuk memisahkan Nando dan juga Saleha Nando juga tak kalah kecewanya dengan Bella Padahal di depan Nando Bella selalu ada untuk Nando Dan selalu siap untuk mensupport Nando Namun di belakang Nando ternyata Bella bekerja sama dengan Dhani Untuk menghancurkan hati Nando dan juga Saleha Wah 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 Sampai memang Bara dan juga Nando bisa membuktikan ini Semua kita bisa memastikan bahwa Saleha pun akan sangat membenci Dhani dan juga Isabella Dan mungkin ini akan menjadi titik balik Bagi Saleha untuk menyadari semua keinginannya Dan mengikuti kata hatinya untuk memperjuangkan cinta ternyata Kepada Nando Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar aldo dari cerita sinetran Saleha Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanya lafip di belakang Bila ada kesalahan Mimin memaaf Mimin pamit undi diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton